Halo Sobat Otak, hari ini kita akan membahas topik yang cukup menarik, yaitu moya-moya, suatu penyakit yang bisa menyebabkan struk pada usia muda. Bersama saya, Dr. Muhammad Kusdiansa, spesialis pedasaraf di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Seperti yang sudah banyak kita ketahui, struk merupakan penyakit yang disebabkan oleh sumbatan atau pecahnya pembuluh darah otak, yang biasanya menyerang pasien usia tua. Namun, semakin banyak kasus struk yang terjadi pada generasi muda. Penyebabnya bisa bermacam-macam, dan salah satu yang menjadi penyebab struk pada usia muda adalah penyakit moya-moya. Sungguh suatu nama yang unik ya. Apa itu penyakit? Moya-moya, dok? Moya-moya merupakan suatu penyakit di mana terjadi penyempitan pada pembuluh darah utama di otak secara progresif, sehingga muncul jaringan pembuluh darah abnormal pada bagian dasar dari otak. Nama moya-moya berasal dari bahasa Jepang, yang berarti kabut seperti asap, yang menggambarkan jaringan pembuluh darah abnormal yang berkelok-kelok seperti kepulan asap yang didapatkan pada pemeriksaan angiografi. Jaringan pembuluh darah ini rapuh dan mudah berdarah. Selain itu, meskipun pembentukan jaringan pembuluh darah ini bertujuan untuk mempertahankan aliran darah ke otak, pada beberapa kasus, pembuluh darah ini tidak dapat memenuhi kebutuhan oksigen pada otak, sehingga dapat menyebabkan serangan struk seperti pada sumbatan pembuluh darah otak. Seperti apa di jalannya, dok? Mungkin sobat otak pernah merasakan sakit kepala yang tiba-tiba, kesulitan berbicara, atau kelemahan pada salah satu sisi tubuh. Jika iya, ini merupakan tanda penting yang harus diperhatikan. Bagaimana mendiagnosa dan pengobatannya, dok? Biasanya jika ditemukan tanda dan gejala seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dokter akan melakukan pemeriksaan citra seperti MRI atau angiografi untuk melihat kondisi pembuluh darah di otak. Jika terdiagnosis, pembedahan menjadi jalan definitif untuk meningkatkan aliran darah sehingga mencegah terjadinya struk di kemudian hari. Bagaimana dengan pemberian obat-obatan? Pemberian obat-obatan dapat memperlambat progresi dari penyakit, namun tidak dapat mencegah struk di kemudian hari. Sobat otak, jangan abaikan jika terjadi tanda-tanda seperti sakit kepala atau kelemahan yang tidak biasa. Segera bawa ke dokter agar dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Semoga penguatan ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan kita dan orang-orang tercinta. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Tetap sehat ya! Sampai jumpa di video edukasi berikutnya.